Parah banget, yang paling parah itu menurut gue adalah Oke lah, itu pertemanan, oke itu namanya pertemanan Itu gak apa-apa Lu jangan podcastin Deniz Kalau misalkan aja gue ngomong, lu jangan podcastin Deniz Kasian, sama yang lain-lain Itu oke, stop, sampai situ itu oke Tapi masa aja ada embel-embelnya Jangan ini, ini Deniz cuma mau ini, Deniz cuma mau apa-apa Mau pansos, apa segala macem, em, eh Kalau misalkan gue mau pansos Gue udah datengin semua TV, itu panggilan Yang ngundang gue di TV Itu banyak Gue kasih buki nanti di Youtube gue Wartawan, nyariin gue Gue kagak mau ngomong, gue gak mau speak up Gue kabung ke Bali, kemarin inget gak lu Gue ke Bali sebulan, karena gue gak mau ngomong Terus udah gitu TV-TV, gue juga ke Bali Karena gue gak enak, nolak TV Wartawan kan baik sama gue, TV juga baik Terus gitu temen-temen gue kan Yang podcast kan banyak, gue juga gak mau ke Mereka, gue nolak Gue gak enak, sampai gue ke Bali sebulan Kemarin ini, inget gak bulan lalu Itu enak aja, lu kira gue kurang tenar Terus yang terakhir nih Emang terbukti ya Pendidikan, terakhir nih ya Gue abis ini mau olahraga soalnya Nih ya, terakhir nih ya Ini adalah salah satu bukti Pendidikan tinggi itu tidak menjamin akrab Dan kepintaran seseorang Bisa-bisanya loh, mereka bikin buzzer Yang kemarin inget gak? Yang gue trending tiba-tiba Gak ada angin, gak ada hujan Gue trending satu di Twitter Hashtag Denis Pembohong Trending satu di Twitter Tiga jam Eh, tiga jam apa? Iya, tiga jam Tiga jam, soalnya bayarnya kurang kali ya Bayar buzzer-nya kurang duitnya Gimana sih Pak Rd? Katanya kaya Mereka bayar buzzer-nya cuma tiga jam Tapi BTW Mereka bikinin Gue buzzer Tulisannya The Hashtag Denis Pembohong Ditingin Itu untuk apa gunanya? Mereka sih Menurut gue kurang pinter banget ya Masa bisa-bisanya mereka Bikin buzzer Supaya orang-orang gak percaya Omongan gue Berarti dialog mereka kira-kira gini nih Nih, gue praktekin nih dialog mereka Itu udah parah ya Itu udah parah Dan ini yang satu Yang bikin gue memicu Gue makin ngoce-ngoce Dan gue gak akan berhenti Dan orang-orang kayak mereka ini Menurut gue harus dikasih pelajaran Harus dikasih konsekuensi Biar mereka tahu Jadi manusia tuh gak boleh begitu Gini loh Apalagi yang namanya Motong lejeki orang Kalau gue mah gak peduli Gue mah Gue mah Gue mah gak jadi artis Gue gak jadi selebdam Gue gak peduli Emang sebelumnya Emang gue udah pengusaha dari dulu Emang gue iseng-iseng aja Karena gue bahagia aja Bacot-bacot buat kepuasan diri gue sendiri aja Ngoce-ngoce Jadi artis Jadi saya belam Jadi ini gini-gini Ngoce-ngoce Tapi yang paling parah Lo tau gak apa Makeup artis Diteponin sama manajemen artis Disuruh milih Mau makeupin gue Atau makeupin mereka Lo motong lejeki Tukang makeup artis Joy Iya kan Gue kan bayar Ya biarin aja lah Tukang makeup artis Mau makeupin gue Apa kagak Gue bayar Lo ngapain Motong lejeki tukang makeup artis Itu kan parah Maksud gue Masa tukang makeup Gak boleh makeupin gue Terus Yang dia Yang menurut yang Gue ngakak lagi Kan dia tau Gue pembela kebenaran dan keadilan Dan gue ada segmen Detektif konan Ya langsung lah Gue jadiin konten Gue tampilin tuh Buzzer-buzzernya semua Pada ngepost Di jam yang sama Jum 10 pagi Serentak Seribu atau Sepuluh ribu orang gitu Kemarin gue lupa Nontonnya di Youtube Gue ada tuh Bukti-bukti Kalo misalkan Menurut gue itu adalah Buzzer Orang tiba-tiba Twitternya semua Isinya tentang Politik Tiba-tiba ngomongin gue Gak dari Ngana ujian Jum 10 Serentak Terus gue tau nih Gue sih pengen ngakak Ngebayangin muka dia Pas liat Nonton konten gue Yang Yang ada yang banyak Buzzer Buat naikin trending Twitter Deniz pembohong Pasti dia Musuh ngomong gini Mampus deh gue Ketauan deh Buzzer Aduh makin parah lagi Di unboxing Buzzer-buzzer gue Aduh sekarang kita gimana ya Pusing gue Mau pencitraan gagal Yaudah deh Kita pencitraan yang lain aja deh Apa kita umroh aja ya Biar orang keliatan baik Gitu Oh iya juga ya Gitu Sumpah sih Harter Harter Dablan Yang pernah gue hadapin Kalau kita tuh Artis-artis senior Pinter Ternyata Cocok lu semua Main siri mulat Aduh Aduh Udah deh Mereka kan tau ya Bikin lagi dong Buzzernya sekali Aja please Deniz pengen banget Trending lagi Seneng tau Kemarin trending Deniz pengen tuh trending gitu Gue bingung Twitter aja gak punya Tapi trending mulu Di Twitter Gini loh Namanya kejujuran itu Tidak akan Dapat terkalahkan Gitu Coba cari cara lain deh Cara yang lebih picik Kemarin lu kurang picik Pokoknya caranya Lu kurang picik Kalau misalkan cuman Apa Boykot makeup artist Boykot gue di podcast-podcast Terus bikin buzzer Biar gue trending Deniz pembohong Kurang picik gitu Ayo dong bikin lagi Deniz pengen trending lagi Bayar lah Kenyataan hidup yang Mereka gak akan Nge-post kenyataan hidup Tentang hidup sebenarnya Yang mereka post tuh Yang bahagia-bahagia doang Apa segala macem Makanya itu Gue gak mau sama Kayak mereka Gue mau Beda lah Merema mereka lah Gue nge-post Kenyataan hidup gue Adalah kenyataan hidup Kenyataan hidup Yang banyak salahnya Semua manusia itu berdosa Kenapa gue post Kenapa gue cerita Kenyataan hidup gue Mungkin menurut lu orang Aib Menurut gue itu adalah Privasi hidup gue Yang harus gue ceritakan Biar Sekali lagi Biar lu Lu tidak Tidak melakukan salah Yang sama kayak gue Kalau misalkan lu Makan salah yang Salah yang sama kayak gue Lu orang akan dapat Konsekuensi kayak gue Dan gue gak peduli Itu gue jadikan Pelajaran hidup Buat lu orang Dan bagi gue Tapi kalau mereka Menurut gue Yang mereka post itu Pencitraan Yang lu lihat semuanya Bahagia Apa segala macem Justru menurut gue Itu adalah Menjerumuskan Karena netizen masyarakat Akan berpikir Hidup mereka bahagia Jadi mereka Jadi masyarakat Harus seperti mereka Padahal mah Hidup mereka Tidak segidah itu